Nah, sekarang kita akan membahas sebuah notebook. Tapi sebelum kalian komplain kenapa gue gak bahas komponen desktop, lihat skor ini dulu. Iya, Cinemaxe R15 2100 multi-traded dan di atas 240 single-traded. Itu tidak dibuat oleh sebuah desktop, itu dibuat dari sebuah notebook kecil ini. Notebook 2-in-1 yang bisa berubah jadi tablet. Itu ya, itu yang akan kita bahas. Halo teman-teman, gue Alva dari Jagat Review dan Jagat OC. Dan seperti yang teman-teman lihat ini, gue akan melakukan pembahasan mendalam terhadap sebuah produk yang kita sebut dengan namanya Asus ROG Flow X13. Ini sebuah notebook 2-in-1. Tadi teman-teman udah lihat ya, notebook 2-in-1 itu berarti modenya bisa jadi kayak laptop, kita bisa berubah jadi bentuk namanya stand gitu ya. Kita bisa berubah jadi bentuk tent seperti yang sedang gue pakai ini atau dia ditutup full berubah menjadi tablet. Itu yang kita sebut notebook 2-in-1. Kalau tadi teman-teman lihat, skor yang tadi gue kasih tunjuk di awal itu adalah skor yang sampai saat gue ngomong sekarang ini adalah resmi skor Cinebench R15 terkencang dari sebuah notebook yang pernah di-review oleh Jagat Review. Gue ada konsul ke senpai-senpai di sini dan semua sudah agri bahwa itu adalah skor paling kencang baik single-traded maupun multi-traded. Seenggaknya udah pernah kita review sampai tanggal gue syuting ini sekarang. Dan walaupun benchmark sintetis itu jelas tidak bisa menunjukkan semua aspek, segala aspek, tapi itu menunjukkan satu aspek di mana berarti prosesor ini cukup kencang pada sebuah benchmark sintetis yang kita akan lihat lagi nanti dia kencang di mana lagi. Dan kita akan bahas mungkin kayak sekilas fisiknya dia, kemudian spesifikasi internal. Cuma yang gue lebih tertarik di sini adalah membahas prosesor yang terdapat di dalam ROG Flow X13. yaitu AMD Ryzen 9 5980HS. Ini prosesor mobile baru, Ryzen Mobile 5000 yang istilahnya quote namanya Cezanne. Dan itu yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bahas fisik dulu aja kali ya singkat. Tadi teman-teman udah lihat ada form factor ini tuh in one gitu kan. Bisa berupa jadi laptop, stand, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara soal dimensi, di sini cukup menarik di mana dia pertama-tama di situ sekitar 29 cm x 22 cm dengan tebal 1,5 cm gitu ya. Jadi 1,5 cm ini rata-rata untuk kelas tablet 13 inci itu umum. Tapi ya istilahnya bagi sebagian besar notebook ini bisa dikategorikan tipis. Bahkan banyak yang sudah berani kasih nama Ultra Thin. Istilahnya untuk notebook yang ketebalannya di kelas 1,5 cm gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal bobot, berat unitnya aja sekitar 1,3 kg. Kalau kita tambahin adapter, adapternya kecil, gak gede. Teman-teman bisa lihat berikut ini. Jadi adapternya sekitar 300 gram. Jadi kalau kita tambahin ya totalnya sekitar 1,6 kg sesuatu. Dan adapternya itu adalah adapter USB-C dengan rating 100 Watt. Dia power delivery compatible. Jadi gue lupa sekitar 20V 5A kalau gak salah gitu kan. Oke, sekarang kita masuk bahas keyboard dulu aja kali ya. Si Asus bilang kalau dia menggunakan backlit ciklet keyboard. Dan punya sekitar 3 level keterangan. Teman-teman bisa lihat berikut ini gitu ya. Nah, dan seinget gue disini dia warnanya cuma putih. Gak ada RGB yang membuat gue cukup seneng gitu ya. Hopefully gak ada RGB-nya. Anyway, dan juga ada tambahan precision touchpad disitu. Sekarang kita masuk ke bagian I.O. Nah, disini kita lihat I.O-nya. Di sebelah kanan disini ada tombol power yang compatible dengan fingerprint reader. Jadi dia bisa Windows Hello Sign-In kalau disetting. Kemudian disitu ada USB 3.2 Gen 2. Berarti itu 10 Gbps gitu ya. Yang Type A ada satu port. Kemudian ada USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type C. Nah, port Type C ini compatible dengan Display Port Out gitu ya. Jadi teman-teman yang punya Display Port via USB-C bisa dipakai disini. Dan juga dia compatible dengan power delivery yang kita bisa charge lewat situ. Nah, kemudian saat kita lihat I.O. button di sebelahnya. Di sisi sebelahnya kita bisa lihat disitu ada interface-nya mungkin gak umum. Yang disebut dengan ROG XG Mobile Interface. Dan dia compatible dengan standar PCIe Gen 3x8 x 8. Jadi itu yang digunakan ASUS untuk koneksi ini ke eGPU solusinya dia. Sayangnya itu Pro Pie 3. Berarti standarnya dia gitu ya. Bukan susut yang umum kayak Thunderbolt yang biasanya kita pakai. Dan ada tersembunyi. Di situ kelihatan kalau teman-teman perhatikan lagi. Di situ ada USB 3.2 yang Type C yang 10 Gbps juga satu di situ. Yang jadi problem berarti disini total USB-C nya ada dua USB Type A nya cuma ada satu. Kemudian kita melanjutkan di bagian I.O. Di situ kita bisa lihat disitu ada HDMI. HDMI 2.0B berarti harusnya dia compatible untuk output sampai dengan setidaknya 4K 60Hz. Jadi 4K 60Hz dan juga ada 1.3.5mm Audio Combo Jack. Kemudian di sini ada tambahan speaker. Tidak ingin gue bahas segitunya dalam. Tapi ASUS bilang kalau dia punya dukungan Dolby Atmos gitu ya. Dan walaupun telinga gue gak cukup bagus untuk menilai sebuah speaker. Cuman at least gue tau kalau speaker ini cukup jernih suaranya. Seenggaknya dibandingkan rata-rata notebook di ukuran yang sama gitu ya. Jadi seenggaknya suaranya cukup jelas dan juga bisa lumayan kenceng. Walaupun bukan yang paling kenceng yang pernah gue dengar. Dan saat mungkin yang kita bahas lebih penting di sini. Yang kayaknya salah satu highlightnya mereka adalah display. Ya udah jelas karena itu in one berarti display nya touchscreen. Tapi ASUS menggunakan resolusi 4K 16 banding 10. Berarti itu resolusi nya 3840 x 2400. Teman-teman bisa lihat di display propertis berikut ini. Ini agak gak umum. Seperti yang kita bisa lihat ya. Kalau kita di Windows kita harus pakai scaling sampai 300%. Gitu kan karena itu agak gede. Dan biasanya penggunaan layar 4K di istilahnya di ukuran sekecil ini. Banyak yang bilang gak segitu faydah. Walaupun ya ada beberapa studi kasus yang bilang kalau text clarity nya sedikit lebih bagus. Yang jadi problem bagi gue kalau ini dijual sebagai notebook gaming. Gue tidak yakin bisa bedain resolusi 1080p atau 4K di layar sekecil ini. Setelahnya gitu. Agak susah sekali bedain. Mungkin harus pixel pipping banget di situ. Dan kalau kita lihat di sini aspek ratio nya lebar ke atas. Menarik bagi yang gunanya untuk baca atau kerja atau butuh screen area. Kalau kita lihat lebih dalam lagi di sini baru ada klaim yang lebih menarik mengenai display nya. Yaitu display ini adalah 85% DCI-P3. Kemudian dia Pantone Validated. Pada setidaknya punya beratnya 300 nits. Dan juga punya kontras rasio 1000 banding 1. Dan gue sempat cek singkat pakai Spider gitu kan. Tonton bisa lihat berikut ini. Dan memang terbukti klaimnya. Jadi Spider gue baca 87% DCI-P3. Dan kebaca brightness maksimum 350 nits di situ. Dan kontras rasio nya betul di atas 1000 banding 1. Dan kalau kita lihat di sini sejujurnya. Orang yang melihat layarnya akan tahu sekali kalau warnanya beres gitu kan. Gue mungkin akan melihat notebook gue yang lama. Akan langsung pucat warnanya begitu gue lihat notebook yang ini. Dan juga sebagai tambahan dia punya Adaptive Sync. Berarti kayak Free Sync gitu ya. Dengan range 40-60Hz. Dan itulah mengenai display. Menjadi salah satu highlight di sini. Oh, kemudian seperti biasa dia punya kayak webcam. Cuma gak perlu gue bahas kualitas webcam nya. Dia webcam 720p biasa gitu kan. Oke, next. Oke, kayaknya cukup bahas fisik ya. Kita langsung masuk ke bagian yang lebih menarik aja. Yaitu kita lihat spesifikasi dalamnya gitu ya. Kita mulai dengan prosesor. Di sini ada prosesor AMD Ryzen 9 5980 HS. Yang kodenamanya namanya Cezanne. By the way, buat temen-temen yang penasaran bagaimana prosesor AMD Ryzen 5000 Mobile Series itu isinya seperti apa. Dan kurang lebih konsep kerjanya kayak gimana. Gue punya video pengenalan ya. Bisa dilihat aja gitu ya. Ada artikelnya juga buat yang mau baca. Jadi, sekarang kita langsung masuk bahas yang singkat-singkatnya aja. Yaitu di sini adalah prosesor 8 Core 16 Thread. Dan dikasih kelas TDP 35W. Yang berarti itu di antara posisinya 15W device yang tipis banget. Dan juga 45W yang rata-rata prosesor kelas gaming di situ. AMD bilang bahwa mereka pengen ada 35W di sini. Karena mereka merasa bahwa di kelas ini mereka bisa kasih performa yang cukup kencang. Dan di situ form factor-nya masih bisa dibikin cukup tipis dan portable. Jadi istilahnya memaksimalkan performa masih ada. Dan juga portability-nya masih bisa bagus gitu. Nah, dan di sini kalau kita lihat bicara clock speed. Dia base-nya 3 GHz, boost-nya up to 4.8 GHz. Ingat itu up to ya. Nanti kita lihat aja lebih jelasin pas kita lihat analisis. L3 cache-nya 16 MB. Itu 2 kali lebih gede daripada generasi sebelumnya. Cuma sebetulnya pentingnya bukan di L3 cache-nya lebih gede sih. Tapi karena core layout-nya yang juga nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian itu cukup kayaknya buat prosesor. Kita akan bahas lebih panjang lebar nanti di bagian analisis. Kita lihat bagian memori dulu. Memori atau RAM yang dipakai di sistem ini. Adalah sebuah LPDDR 4X. LPDDR 4X 4266 ratingnya. Dan itu menggunakan 32 GB. Gue cukup senang di sini. Karena yang dipakai adalah 32 GB. Karena rata-rata LPDDR 4X itu adalah RAM yang soldered. Dan biasanya kita nggak punya cara untuk upgrade. Seenggak-enggaknya menurut gue 32 GB itu cukup future proof. Untuk sistem seperti kayak gini. Dan juga biasanya LPDDR 4X itu diciptakan untuk sistem. Yang dioptimalkan untuk low power. Dan juga dia space saving loh. Teman-teman lihat kayak fisik di sini. Kita bisa dapet istilahnya di situ udah dual channel. Dengan cuma 4 chip. Istilahnya gampangnya kurang lebih kayak gitu. Dan dia sudah punya kapasitas yang cukup besar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian grafik kartu dulu. Grafik kartu di sini berarti ada yang integrated. Ada yang diskret. Yang integrated itu jelas. Dia bareng sama prosesor gitu ya. Jadi integrated grafiknya masih Vega 8. Nggak beda jauh sama generasi sebelumnya. Masih Vega ini bukan Navi gitu kan. Share RAM defaultnya dia 512 MB. Walaupun itu dynamic. Jadi dia bisa istilahnya sharing dengan RAM utama. Kalau dibutuhkan dan aplikasinya minta. Nah. Mungkin karena notebook ini sempat dibilang sebagai notebook gaming juga. Dia memiliki grafik kartu diskret atau grafik kartu add-on. Sebuah Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Dan kelihatan sekali berarti ini adalah sebuah GTX 1650 yang dioptimalkan untuk power efisiensi. Dan juga memiliki thermal output atau panas yang masih bisa ditangani oleh pendingin-pendinginnya. Istilahnya lebih kecil di notebook-notebook tipis kayak begini. Dia punya 896 shader. Nggak berubah dengan 1650 yang biasa. Dan dia menggunakan 4GB GDDR6. Mereka bilang dokumentasi TDP-nya sekitar 35W. Walaupun gue nggak tau dynamic-nya bisa up to berapa. SSD kita lihat di sini. Itu SSD-nya form factor-nya agak kecil ya. Berarti itu M.2 2230 itu yang kecil sekali. Tapi dia masih menggunakan NVMe Gen 3 dengan interface ByFord. Jadi x4 gitu kan. Apalagi ya. Oh mungkin tambahan baterai. Di sini baterai-nya cukup gede sih kayaknya untuk notebook dengan ukuran kayak begini. Dia pakai baterai dengan rating sekitar 62Wh. Kalau kita baca actual mungkin di sekitar 58-59. Oke itu soal hardware. Kita lihat dulu bagian software. Karena software biasanya ada bagian pengaturan software yang menurut gue cukup berguna. Bagi notebook-notebook yang istilahnya modern gitu kan. Asus punya namanya yang kita sebut dengan namanya Armory Crate. Dan itu sangat berguna untuk pengaturan mode operasi. Di mana dia punya berbagai mode operasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan si penggunanya. Jadi sekarang kita lihat di sini ada mode yang kita sebut namanya Performance. Ini adalah mode default yang datang dari notebook ini. Dan itu adalah mode untuk saat notebook kita colok, kita plug-in ke AC power. Itu mode default. Kemudian ada mode Silent. Ini adalah mode untuk baterai power. Dan biasanya di mode ini powernya dikurangi. Karena powernya dikurangi kebutuhan coolernya juga akan lebih ringan. Dan berarti dia bisa jalan di fan speed dengan kecepatan lebih rendah gitu ya. Saat kita colok juga kita bisa pindah ke mode Silent sih. Tidak masalah. Dia cuma default untuk istilahnya out of the box-nya kayak gitu. Jadi di colok dia performance, dicabut dia Silent. Nah, ada mode lain di sini. Dan yang menurut gue cukup menarik di sini adalah Turbo Mode. Kayaknya ini bukan hal yang baru. Cuman ya teman-teman perlu tahu bahwa Turbo Mode itu biasanya berarti komponen-komponen ya. Dalam hal ini prosesor dikasih ekstra power limit. Dan juga GPU-nya sedikit di overclock. Dan juga fan-nya biasanya dibiarkan untuk berjalan cukup pencang. Jadi, more noise. Tapi sistemnya dapat performance lebih tinggi. Ada satu mode lagi yang dibilang namanya Windows Mode. Ini default basically. Tapi dia menggunakan power management dari Windows. Gue gak bisa lihat banyak beda antara Windows itu sama performance. Gak segitu banyak beda. Dan di sini ada satu mode lagi yang kita bilang dengan namanya Mode Manual. Nah, saat kita aktifkan Mode Manual-nya ada warning. Kayak gini gitu ya. Nah, di sini manual kita diizinkan untuk fine tuning power processor-nya. Dan kita boleh overclock grafik kartunya juga. Gitu ya. Jadi, gue gak akan bahas setting-nya terlalu jauh di sini. Cuma intinya di setting manual-nya kita bisa setting fan seperti apapun. Kita bisa mau set 100% mentok kanan bisa. Kita mau coba CPU-nya power limit yang mentok kanan bisa. Dan lain-lain. Oh, ada satu mode tambahan lagi yang saat dia mode-nya berubah jadi tablet. Istilahnya saat kita ubah dia jadi tablet. Dia akan langsung mengaktifkan mode yang disebut namanya Mode Tablet. Di sini dia juga bilang karena ini limited. Airflow dan lain-lain ini biasanya power limit-nya akan disesuaikan. Pas itu gue cek sih dia gak jauh beda sama silent. Jadi, gue gak ngetes lebih banyak. Itu mode tablet gak? Gue tes di sini. Nah, Turbo sama manual ini hanya bisa aktif. Kalau teman-teman colok ke adapter yang at least rating-nya sesuai. Yang berarti adapter-nya ASUS yang 100W. Karena gue colok waktu itu ada adapter 65W power delivery. Gue colok dia gak mau jalan mode Turbo atau mode manual. Ada satu tambahan lagi. Sebuah mode yang disebut dengan GPU Power Saving. Jadi, di sini saat default. Kita bisa memilih antara dia switching antara integrated graphics dan juga discrete graphics. Atau kita nyalakan iGPU mode ini. Dan berarti kita cuma beroperasi dengan iGPU only. Menarik sih menurut gue. Gue berharap kayak gini jadi standar. Oh, sama sebagai stand tambahan. Ryzen Master. Istilahnya utility overclocking yang digunakan buat desktop. Gak kompatibel di notebook kayak gini. Jadi, teman-teman yang punya notebook kayak gini gak perlu nyoba. Karena software gue cek itu gak berhasil. Jadi, pengaturan yang bisa kita lakukan untuk performance. Hanya bisa dilakukan melalui Armory Crate. Sama mungkin buat satu tambahan aja. Ada sebuah software namanya My Asus. Di sini tambahan juga. Di situ software-nya mengizinkan kita untuk melimit baterai. Untuk charge-nya disesuaikan ke charge lever tertentu. Biasanya ini digunakan untuk istilahnya membuat baterai live-nya lebih lama. Jadi, baterai-nya gak di charge sampai 100%. Tapi, di limit ke berapa? Ke 80 gitu misalnya. Jadi, rekomendasi ke 80. Cuman, gue akan menggunakan full capacity-nya. Nanti teman-teman akan lihat kenapa saat gue bahas baterai live gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas metode testing. Jadi, metode testing gue di sini adalah. Gue akan menguji unit ini sebagai unit stand alone. Nah, teman-teman mungkin tahu bahwa di luar sana ada notebook ROG Flow X13. Yang dipaketkan dengan eGPU. Yang mereka bilang XG Mobile Station kalau gue gak salah ingat. Dan itu berisi GeForce RTX 3080. Itu powerful sekali gitu ya. Jadi, di sini yang gue tesin adalah unit stand alone. Dan gue sempat dapat kabar. Gue gak tahu ini bisa dikonfirmasi apa enggak. Bahwa mereka juga akan menjual ROG Flow X13 ini dengan stand alone. Jadi, tanpa eGPU. Jadi, betul-betul hanya notebook aja. Gak ada grafik kartu eksternal. Jadi, itu yang akan gue tes kali ini. Gue gak akan tes pakai EGPU tambahan. Kemudian juga tes dikerjakan di lab gue normal gitu kan. Ambient 25 derajat. Dan hampir semua tesnya menggunakan plug-in. Kecuali yang gue bilang betul-betul dia lagi jalan di baterai. Tesnya akan sebagian besar menguji prosesor gitu kan. Tapi, gue akan menguji gaming sedikit. Gak banyak. Cuman, ada lah kurang lebih. Nah, kita akan mulai ke bagian analisis dulu. Kita mulai dengan analisis in-depth dulu. Di sini karena kita akan menggali lebih dalam. Tentang kemampuan prosesornya karena ada prosesor baru banget gitu ya. Oke. Seperti kita tahu bahwa AMD Ryzen 9 5980HS itu di rating di TDP 35W. Cuman, si AMD selalu bilang bahwa kalau ada manufaktur yang mau tuning nilai ini, kita izinkan. No problem gitu kan. Nah, mari kita lihat gitu ya. Oke. Jadi, kita lihat tabel berikut ini. Ini adalah load dari Cinebench saat sekitar 10 menit load. Dan gue monitor CPU package power yang menggunakan HWinfo. Di sini kita lihat defaultnya di mode performance. TDP-nya dia ada di range 40-an. 40, 42. Kemudian setelah berapa lama dia turun ke 35. Ini cukup normal gitu ya. Jadi, kita bisa bilang ini inspec. Boost-nya masih gak terlalu jauh. Kemudian kita lihat ada mode silent gitu ya. Nah, saat kita mode silent ini, walaupun ini masih nyolok gitu ya. Bukan pakai baterai. Di sini mode silent ada di 35W. Lalu dia nanti turun ke 25W. Berarti ini sebetulnya akan lebih enteng ke si cooler-nya. Bagaimana dengan mode turbo? Kita lihat berikut ini. Nah, mode turbo ini akan menggunakan. Mengizinkan CPU-nya naik ke hampir 60W. Deket-deket desktop kalau gak salah itu ya. Berarti baru dia turun ke sekitar 45W. Gue belum cek lagi itu turun ke 45W-nya. Memang karena waktunya dia harus turun. Turbo time-nya habis. Atau ada throttling atau yang lain-lain. Cuma intinya dia sempat boleh naik ke hampir 60W. Berarti tinggi banget mode turbo-nya. Anyway, kita bisa lihat mode performance-nya suara rating. Dan silent ini cukup menarik untuk cooler-nya. Kayaknya gue tahu kenapa mereka kasih nama silent. Karena berarti cooler-nya bisa beroperasi lebih ringan. Dan saat kita lihat clock speed berikut ini. Gue akan coba clock speed di beberapa load. Biar kita bisa lihat karakteristik clock speed-nya. Kita lihat di load seperti Cinebench Single Traded berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dia naik turun-naik turun. Jelas gitu ya. Salah satu core ini akan naik turun ke 46, 47, 48. Dapat. Tapi cuma sekali di situ. Ya udah, itu normal sih. Paling setidaknya dia tercapai gitu ya. Jadi boost clock up to 4,8-nya itu tidak bohong. Itu tercapai di testing gue seenggak-enggaknya. Kemudian saat kita load yang multi core berat. Seperti Blender BMW 27 yang normal. Dia ada di sekitar 35-an. Naik turun dikit gitu ya. Cukup constant di situ. Dan itu semua core lagi jalan kayak gitu gitu ya. Nah, saat kita pindah ke load gaming. Ini yang menarik karena berarti di gaming ini CPU dan GPU-nya di load. Di notebook berarti rata-rata CPU sama GPU itu biasanya akan sharing cooler gitu kan. Dan di sini kita bisa lihat di game Shadow of Tomb Raider. Dia naik turun sekitar 35, 36, 37 di situ. Nah, dan ini bervariasi. Bisa jadi ada kalanya di sistem-sistem kayak begini. Mereka diizinkan untuk mengalokasikan power ke GPU-nya. Istilahnya Nvidia kan mereka bilang punya Max Hue Dynamic Boost dan lain-lain. Cuman intinya clock speed saat dia gaming gak segitunya tinggi. Jadi, clock speed maksimal itu harus capai saat ada load single-trade yang sangat ringan. Jadi, kalau teman-teman beli prosesor kayak gini terus gak ngeliat angka 4,8 di game. Jangan segitunya protes dulu gitu. Anyway, itu soal clock speed. Dan gue mungkin akan tambahkan satu lagi di sini yang agak jarang gue bahas. Cuman menurut gue ini penting. Jadi, ada sebuah hal yang kita sebut dengan namanya Inter Core Latency. Jadi, metrik ini adalah sebuah pengujian yang menunjukkan seberapa cepat sebuah CPU Core berkomunikasi dengan Core yang lain. Ya, itu akan bergantung dengan layout-nya prosesor itu, desain-nya prosesor itu, ya tentu prosesor server yang mungkin punya multiple DAI, akan punya kecepatan komunikasi yang berbeda. Nah, kita bisa lihat perbandingan berikut ini. Nah, itu ada Zen 3 Cezanne 5980S yang kita punya dan juga ada 4800H yang generasi sebelumnya Renoir berarti ya. Nah, kita lihat di sini bahwa 5980HS memiliki Inter Core Latency yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan ini terjadi ya, itu salah satunya karena si AMD menggunakan Core dan Cash Layout yang lebih baik. Istilahnya, satu block single CCX istilahnya. Teman-teman bisa temukan pembahasan itu di video gue sebelumnya, soal Ryzen 5000. Kemudian tambahan di sini, kalau kita bicara soal memori, ini kan pakai LPDDR4X dengan rating cukup tinggi 4266. Gimana bandwidth dan latency-nya gitu kan, dibandingkan dengan yang biasa DDR4-3200. Yuk, kita bandingin berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat di situ bahwa LPDDR4X-nya nggak segitunya lebih kencang dari si 3200. Bahkan dia kalah sebetulnya. Jadi, DDR4-3200 dual channel yang jalan di Renoir gitu ya, itu memiliki latency lebih baik, berarti latency-nya lebih kecil, dan juga bandwidth senggangannya di copy bandwidth yang lebih besar. Jadi, si DDR4-3200-nya memiliki skor lebih optimal daripada LPDDR4-4266. Mungkin itu teman-teman bilang, loh kok 4266 kalah gitu kan. Nah, penjelasannya cukup panjang, gue akan taruh itu di komen aja di bawah. Cuma, intinya kita bisa tahu di sini bahwa LPDDR4X itu biasanya dioptimalkan untuk power saving, dan juga space saving. Di mana performance-nya bisa jadi nggak sebegitunya jauh dibandingkan si DDR4-3200. Istilahnya bisa sama aja, udah bagus gitu. Anyway, kita skip aja. Buat yang mau lihat penjelasan ada di komen. dan kita lihat bagian performance sekarang. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan performance consistency. Kita akan loop beberapa loop Cinebench R15. Selain untuk lihat skor, kita akan lihat seberapa konsisten dia berjalan. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita lihat saat default performance, kita ada di angka sekitar 1900-an, 1800 gede gitu ya. Cukup konstan di sini. Nah, kemudian kita akan coba mode turbo. Yuk kita lihat berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat saat turbonya awal-awal jalan, dia skor lebih tinggi. 2000 lewat. Cuma ada satu stage di mana dia airnya turun. Nah, tadi teman-teman lihat di mana turbonya di awal kencang, terus di bawahnya lambat. Ini kenapa? Ini salah satunya bisa terjadi karena berbagai sensor suhu di device ini memerintahkan prosesor untuk EI, gue udah mau dekat suhu-suhu batas atas gue. Tolong turunkan kecepatan kamu. Nah, dan gue penasaran loh. Emang suhu gitu. Padahal si ASUS sempat bilang bahwa mereka kasih keluaran cukup bagus di sini. Dan di dokumentasinya ASUS mereka bilang saat modenya dijadikan tent, jadi kayak begini ya. Bukan mode laptop. Mode laptop yang kayak biasa tadi. Sekarang ini ada mode tent. Di mode tent ini, suhu prosesornya akan lebih optimal. Karena saat di mode laptop, exhaust-nya itu persis ketemu di depan layar dan itu sedikit menghambat pendinginan dan bikin skin temperature sekitar itu jadi agak panas. Itu salah satu yang membuat sensornya. Prosesor ini bilang untuk menahan prosesor tersebut pada kecepatan tertentu. Nah, sekarang kita pindahkan ke mode tent. Dan teman-teman lihat hasilnya berikut ini. Itu ya. Jadi turbo di laptop mode yang sempat turun dibandingkan saat kita tent mode kayak begini. di mana performanya jauh lebih kencang. Rata 2000. Jadi, ini adalah sebuah notebook 2-in-1 dengan berat nggak sampai 1,5 kg. Punya Cinebench R15, 2000 poin. Setahun yang lalu, kalau gue bilang ada notebook yang punya skor kayak begini, kayaknya gue akan, orang-orang akan bilang nggak percaya sama gue sih. Anyway, cuman, itu sebegitu mengerikannya prosesor ini. Nah, bagaimana saat kita coba jalan full manual 45W? Kita coba di sini, di mode tent juga sama. Nah, skor max yang kita dapatkan sekitar 2100 poin. Cuman, nggak segitunya bedanya jauh sama mode turbo ya. Jadi, mode turbo sama mode full manual ini bedanya sedikit sekali. Ya, intinya di situ kita bisa mengatur untuk mendapatkan performa ekstra. Nah, bagaimana saat kita pindah ke bagian silent mode? Nah, kita saat pindah ke silent mode, di sini skornya range-nya di sekitar 1700-an gitu kan. Hampir dekat sama 1800, tapi masih relatif konstan. Sama di sini ada beberapa tambahan skor Cinebench R15 sebagai rangkuman. Dan sebagai tambahan, ini adalah skor single traded. Itu ya. Gue tidak lihat perbedaan antara perbedaan jauh, antara turbo, antara performa dan silent di single traded gitu kan. Dan dia semuanya di atas 240. Teman-teman perlu tahu bahwa 240 Cinebench single traded itu ada sebuah skor yang kencang sekali. Dan rata-rata biasanya kita bicara prosesor desktop yang biasanya ada di kelas single traded kayak begini. Selanjutnya, kita akan mulai dengan benchmark yang kita sebut dengan real world application untuk CPU. Kita akan menggunakan Blender BMW 207 dan berikut ini skornya. Saat kita ada di performance mode, Di situ kita dapat sekitar 3 menit 30-an, 3 menit 34 second tempatnya gitu ya. Dan turbo ada di sekitar 3 menit 16. Saat kita pindah benchmark ke Adobe, kita akan menggunakan normal benchmark kita lakukan. Kita akan export 4K60. Ini sekitar klip 2 menit 7 second. Dan ini semuanya yang gue tes adalah performance mode. Kita bisa lihat berikut ini. Jadi saat kita gunakan MPE software, jadi Mercury playback engine-nya semuanya software, kita dapat sekitar 13 menit 30-an, nggak jelek untuk ukuran software encoding. Tapi bagaimana saat kita pindahkan renderer mode-nya, kita gunakan MPE OpenCL, kita bisa OpenCL karena ada IGP-nya, jadi kita gunakan Vega-nya gitu kan. Skornya sedikit meningkat, cuma nggak jauh, sekitar ke 12 menit 30 second. Saat kita hidupkan QDA, di mana Adobe kayaknya suka sekali sama QDA, dan akhirnya dia dapat 3 menit 48 gitu ya. Ini istilahnya, ini nggak jelek untuk sebuah 1650 Max Q dengan sebuah Ryzen 9 8 Core. Nah, sekarang kita masuk ke performance GPU, di mana kita akan menguji benchmark sintetis dulu, yaitu 3DMark Fire Strike. Kita lihat 1650 Max Q-nya, ini akan mendapatkan di angka sekitar 7800-an, grafik skor, yaitu bukan skor 1650 yang paling tinggi, karena ini Max Q, berarti dia dioptimalkan untuk power efficiency, performance per watt gitu ya, bukan dioptimalkan untuk full performance. Dan saat kita lihat Vega 8 IGP-nya, ada di sekitar 4000-an. Nggak jelek sebetulnya. Jadi, kita bisa lihat mungkin Vega 8 IGP-nya, bisa jadi kebantu sama LPDDR4X426-nya, mungkin kebantu gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke gaming performance, kita coba dulu aja gitu ya, kita akan menggunakan 1650 Max Q untuk ini, mulai dari game e-sports seringan dulu, CS GO, kita jalan di 1920x1200, dan X9 di Low, atau kita sebut dengan competitive detail, di situ udah lah ya, saat kita bicara CS GO, kayaknya kita akan dengan mudah sekali dapat di atas 200 fps average, 1% minimum juga masih 150. kita pindah ke Dota 2, di situ di 1920x1200 di Fastest, 100% screen render, dan kita masih dapat average juga di atas 130-an. Oke, sekarang kita pindah ke AAA Games, mungkin AAA yang enteng dulu, kayak Forza Horizon 4 gitu ya. Saat kita jalan di 1920x1200 medium, kita dapat average 70-an, hampir 80-an di situ. dan saat kita pindah ke Shadow of Tomb Raider, 1920x1200 juga medium, Dax 12, kita dapat average sekitar 40-an, bukan 1650 yang paling kencang, cuma at least kita masuk ke sekitar 40-an. Kemudian saat kita coba satu game lagi, kita langsung masuk ke game mungkin, salah satu game paling berat saat ini, yaitu Cyberpunk. Kita jalan 1920x1200, sayangnya cuma bisa di Low Detail, dan dia mepet-mepet dekat 30-an, ya barely playable, ya at least nggak 20-an gitu ya, kayak beberapa konsol. Anyway, dan di sini, kita pindah mungkin ke bagian IGP, mungkin ada yang penasar, oh IGP kan ada mode IGP only, dia bisa dipakai main game apa? Well, gue nggak ngetes banyak, cuma at least kalau kita bicara game casual, kayak Genshin Impact 19-20-1200 jalan di Low, kita masih bisa dapat sekitar range 40-45, tergantung kita lagi ngapain, mungkin kalau kita lagi batal yang parah banget, bisa drop lebih banyak daripada itu. Itu cukup aja sih buat gaming performance. Mungkin gue nambah ke bagian storage, di sini NVMe-nya adalah berikut ini, ini bukan NVMe yang paling kenceng yang pernah gue lihat, tapi at least itu cukup wajar, ada di sekitar 2000 MB per second read-write, dan sebagai tambahan, di sini kan USB, di sini adalah semua USB-nya 10 Gbps, jadi kalau teman-teman punya storage, yang memang bisa memanfaatkan 10 Gbps, ya kayak beberapa NVMe adapter, kayak teman-teman bisa lihat berikut ini, ya teman-teman bisa dapat, istilahnya transfer rate yang cukup pencang, yang berkat penggunaan 10 Gbps ini, karena ternyata biasanya USB itu 5 Gbps. Nah, abis bicara performance, kita akan bicara mengenai battery life. Jadi di sini, kita cukup tahu bahwa battery life adalah salah satu hal yang krusial sekali, untuk sebuah notebook, apalagi sebuah notebook yang istilahnya bilang bahwa, hey, saya adalah notebook tipis yang ultra portable, jadi battery life itu adalah salah satu hal yang krusial. Mari kita lihat berikut ini, kita akan tes menggunakan video playback 1080p, normal gitu ya, wajar dengan istilahnya brightness-nya kita set ke 50% dan volume 25%. Berikut ini, jadi saat kita jalan default gitu ya, kita dapat sekitar 5 jam 37 menit. Jadi, ini sebetulnya agak-agak mediocre, sedikit di bawah harapan gue, tapi si Asus bilang, hey, kita punya iGPU mode only, mungkin itu bisa akan nambah, dan saat kita gunakan iGPU only, sesuai dengan klaimnya Asus, memang nambah ternyata, kita bisa nambah ini sekitar 5 jam, 5 jam ya, katakanlah itu 6 jam gitu ya, jadi kita nambah sedikit battery life, walaupun belum istilahnya, gue expect notebook-notebook motherboard itu bisa 7-8 jam ke atas gitu. Nah, di sini salah satu penjelasan dari dokumentasinya Asus adalah mereka bilang, 4K panelnya, yang menyebabkan hal ini terjadi, karena ternyata 4K panel punya power consumption sedikit lebih besar, dan Asus klaim, bahwa ada spek sejenis juga ya, menggunakan layar Full HD gitu, mereka bilang, mereka bisa dapat lebih lama, up to mungkin sekitar 10 jam gitu kan, gue sangat berharap itu unit yang gue terima, cuman sayangnya bukan itu yang gue terima, ini 4K, jadi dengan battery life 6 jam ini gue bisa, itu nggak jelek, cuman setidaknya itu ngepas istilahnya, buat kegunaan hari-hari, mungkin ada beberapa orang yang sudah at the point bilang itu agak kurang, nah, untungnya itu bisa sedikit kompensasi dengan chargingnya, karena saat kita lihat berikut ini, baterai charge-nya sekenceng banget, di 30 menit kita dapat lewat dari 50%, kita dapat 55%, berarti itu sekitar 55% itu 3 jaman, dengan 30 menit charge, kita dapat 3 jam battery life, itu amazing sih menurut gue, dan peak charging range-nya itu ada sekitar di 60 Watt, itu sampai sekitar 50-60% gitu kan, dan total time sampai dia bener-bener full, ada di sekitar 1 jam 40 menitan, total time-nya mungkin sih agak istilahnya, cuman sedikit lebih kenceng dari beberapa notebook yang pernah gue lihat, cuman istilahnya 30 menit charging-nya ini, salah satu yang lumayan kenceng gitu kan, dan mungkin buat tambahan aja, berikut ini ada istilahnya perbedaan, antara saat kita menggunakan power plug-in, dan juga baterai performance-nya gitu ya, kita lihat berikut ini, perbedaan paling besar terdapat di bagian CPU workload, terutama yang workload multi-traded gitu ya, GPU workload istilahnya kayak benchmark-benchmark GPU, gak terlalu berubah dari perpindahan antara power ke plug-in, cuman teman-teman perlu tahu juga, bahwa istilahnya saat kita jalan di mode baterai, istilahnya Windows performance-nya juga dia akan di set ke baterai-baterai, kalau kita pengen istilahnya maksa itu untuk dipindahin ke, istilahnya better performance, kita masih bisa, walaupun itu berarti kita akan mengorbankan baterai live. Sekarang kita akan nambahin sedikit data, mengenai kita main game, menggunakan baterai gitu ya, misalnya masih ada yang mau main game menggunakan baterai, dan disini gue akan mencoba dengan game casual, seperti Genshin Impact, disini kita jalan di 1920x1200, kita jadikan dia low, dan kita lock ke 30 fps dari gamenya, dan disini saat kita menggunakan GTX 1650 Max-Q, setelah sekitar 30 menit gameplay, kita dapat sisa 64% baterai. Nah, di hal yang sama, 30 menit gameplay menggunakan iGPU mode only, menggunakan Vega 8 gitu ya, dua-duanya sama bisa 30 fps disitu, sisanya 68%, jadi istilahnya kalau teman-teman misalnya lagi gak dapat power, kemudian misalnya yaudahlah iseng pengen main game casual gitu, dan si iGPU-nya ini bisa sedikit ngebantu, dengan memberikan power efisiensi lebih baik. Setelah bahas baterai, saatnya kita mulai bahas ke suhu operasional, dan solusi termal yang diberikan oleh Asus. Nah, disini teman-teman bisa lihat dulu, ini adalah pendinginnya, ini heat pipe-nya gitu ya, cukup padat terlihatnya, walaupun space-nya terbatas banget, disitu sebagian besar baterai, dan disitu pendinginnya akan mendinginkan CPU, GPU, dan beberapa komponen VRM di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat exhaust, exhaust-nya disini ada yang berdekatan dengan layar, nah ini yang membuat istilahnya agak sedikit lebih panas, saat dia jalan di mode laptop, dan saat kita jalan di mode tent, kayak begini dia lebih optimal, karena berarti saat dia jalan di mode tent, gak ada tahanan di depannya gitu kan, dan exhaust-nya juga ada salah satu di sisi samping, dan kalau kita bicara mengenai pelepasan panas dari prosesor, kayaknya Asus cukup serius dengan memberikan solusi liquid metal, jadi liquid metal itu adalah salah satu thermal interface, ya gampangnya thermal paste istilahnya gitu ya, yang biasanya dipakai, dan ini dipakai untuk sistem yang punya power output gede banget, thermal output gede banget, dan biasanya digunakan sama overclocker atau enthusiast di sistem desktop high-end mereka gitu kan, Asus pakai ini di notebook dari beberapa waktu lalu, dan sekarang akhirnya ada prosesor AMD yang digunakan, menggunakan liquid metal tersebut. Baik, kita lihat suhunya berikut ini, dengan Cinebench R15 Loop, saat kita lihat di bagian performance, di situ di sekitar 80-85an gitu ya, hampir mencapai 90, peak-nya 88-89, dengan average di sekitar 83. ini memang istilah tergolong cukup tinggi, walaupun istilahnya kalau kita lihat chassis-nya, ini kelihatannya masih masuk batas atas wajar gitu kan, nah, saat kita pindah ke mode silent, tadi seperti kalian lihat, bahwa silent itu berarti power-nya akan sedikit dikurangi, dan di sini kita lihat suhunya jauh lebih manageable, di mana suhunya di situ ada di sekitar 70-an, 70-an range itu, peak-nya masuk ke sekitar 75 lewat dikit, 77-an gitu, dengan average total di 72, di sini saat kita bicara suhu, ada yang bilang bahwa 90 itu gak segitunya acceptable, apa yang bisa saya lakukan gitu kan, nah, tadi teman-teman sudah lihat, bahwa saat kita pindah ke tent mode, di testing Cinebench gue, kita jadi lebih konsisten gitu skornya, nah, saat kita pindah ke tent mode ini, ada efek yang cukup masih terhadap suhu, yang teman-teman bisa lihat berikut ini, saat kita jalan di mode performance dengan tent mode, dia jadi konstan di bawah 85 derajat, gitu kan, dan saat kita pindah ke turbo, kita bisa lihat saat di laptop, istilahnya di mode laptop, turbo ini suhunya kena sering banget ke sekitar 90, dengan average sekitar 85, dan kalau ngeliat graf ini ada chance, mungkin prosesornya sempat ditahan juga, supaya dia ada di batas atas 90 gitu, nah, saat kita pindah ke mode tent, suhunya jauh lebih beres gitu kan, kita gak pernah kena 90, dan kita average ada di sekitar 81-82-an gitu, jadi itu saat kita pindah ke tent mode, by the way, ini ada tambahan suhu saat kita gaming, gue akan menyalankan Cyberpunk, itu kan, sebuah stress test yang bisa kita tonton, Cyberpunk, kita jalan di 19.0-1200 low, dan kita jalankan setengah jam, dan modenya di laptop, by the way, bukan mode tent kayak begini, dan CPU sama GPU-nya gak pernah kena 80, jadi saat kita bicara gaming load, gaming load itu jauh lebih masuk akal, istilahnya suhunya dibandingkan suhu Cinebench, yang istilahnya sebuah benchmark sintetis, yang memang menyiksa prosesor gitu ya, jadi saat suhu saat gaming-nya cukup masuk akal, walaupun kita cuma pakai laptop mode, bukan mode tent mode kayak begini, bagaimana dengan suhu permukaan ya, skin temperature gitu ya, tadi di tes waktu saya berpanggian 30 menit tadi, gue sempat ambil FLIR, dan gue baca, teman-teman bisa lihat berikut ini, tengah keyboard-nya masuk ke sekitar angka 50-an gitu ya, dan bagian paling panasnya, teman-teman bisa lihat disitu, di dekat eksos, itu jelas banget, panas banget disitu ya, kerasa kalau kita pegang gitu kan, untungnya area dimana biasanya kita meletakkan jari itu, dan juga palm rest-nya itu relatif normal, di bawah 40 derajat, jadi ini termasuk, termasuk istilahnya, menurut gue termasuk-masuk akal, dimana suhu panasnya itu ada di bagian yang, setidaknya kita pegang gitu ya, untuk sebuah chassis sekecil ini, menurut gue itu sebuah, sebuah hal yang cukup baik bahwa itu diperhatikan, bagaimana dengan noise, disini saat kita full load, saat kita gaming di mode performance, dia cukup manageable, disini pembacaan SPL meter gue, membaca sekitar 40 dB-an, itu berarti cukup audible, gitu ya, cukup audible, tapi enggak sampai mengganggu, saat kita masuk ke mode silent, kita ada di bawah 40 dB, berarti itu jauh lebih manageable, dan jauh lebih beres sebenarnya saat kita di mode performance, akhirnya kita sampai ke kesimpulan gitu ya, nah, sekarang mungkin paling gampang dulu, highlight-nya dari notebook ROG Flow X13, adalah prosesor yang terpasang di dalamnya, yaitu Ryzen 95 980HS gitu ya, cukup, istilahnya cukup mudah untuk bilang, ini easily processor yang paling keceng, yang pernah kita tes di notebook saat ini, seenggaknya sampai gue ngetes sekarang ini, dan yang lebih istimewa lagi adalah, prosesor terkencang tersebut, datang dengan form factor 2 in 1, dan notebook tersebut tipis 1,5 cm, itu bukan notebook yang bahkan, bukan notebook 1,8 cm atau 12 cm, bukan, itu notebook 2 in 1, misalnya belum menjadi tablet, gitu kan, gue pengguna 2 in 1, mungkin teman-teman sering melihat gue pakai 2 in 1 sendiri, dan gue bener-bener belum pernah nemu prosesor yang kelasnya kayak begini, dan di sini saat kondisi baterai, performa CP-nya turun sedikit, walaupun turun sedikit tersebut, itu masih relatif cukup kencang di kelasnya dia, kemudian salah satu yang jadi highlight lagi di sini, teman-teman bisa lihat adalah charging speed-nya, di mana charging speed-nya cepat banget, kita dapat 30 menit, itu sekitar 55%, jadi itu ya cukup cepat untuk notebook kelas ini, nah, yang jadi masalah adalah walaupun charging-nya cukup cepat, di sini baterai live-nya agak mediocre, yang mungkin gue berharap kalau ada keluar model yang pakai pen, Full HD, dia akan memberikan baterai live yang sedikit lebih beres daripada ini, ya untungnya juga ada iGPU Power Save Mode, jadi istilahnya kayaknya Asus berhasil menyelamatkan dirinya sedikit, dengan memberikan mode power saving tambahan, yang istilahnya sedikit nambahin baterai live notebook ini, nah, kemudian juga untuk GTX 1650 Max Hue, jadi GPU yang dipakai di notebook ini, ini menurut gue plus dan minus sih, karena salah satu sisinya mungkin 1650 ini bukan GPU yang segitunya powerful untuk disebut GPU Gaming, apalagi di standar 2020 sampai 2021 gitu kan, jadi itu yang istilahnya GPU kelas tengah, mau dekat ke bawah istilahnya 1650, nah, tapi nggak ada pilihan lain untuk TDP kelas ini, untuk notebook yang setipis ini, mungkin teman-teman pernah lihat pengujian gue di desktop, di mana di desktop kurang lebih salah satu yang power efisiensinya paling baik adalah sebuah 1650, dan itu yang digunakan oleh notebook ini, di mana mereka menggunakan 1650 yang sedikit diturunkan powernya gitu kan, dan itu untuk bisa masuk ke chasis yang tipis kayak begini, jadi kurang lebih untuk produktivitas, dia bergunanya istilahnya untuk penggunaan software-software atau aplikasi yang menggunakan CUDA kurang lebih kayak begitu, untuk gamingnya agak standar istilahnya, kita juga tadi lihat main gaming, istilahnya kita akan limit di sekitar 1080p Full HD, sekitar ya berarti di sekitar medium detail kurang lebih, di sini gue juga akan membahas mengenai monitor, gue merasa layar 4K itu nggak segitunya dibutuhkan di sini, plus karena kita juga menggunakan GTX 1650 gitu kan, dan di sini mungkin kita akan lebih, gue akan prefer istilahnya layar Full HD saat kita dapat unit kayak begini, well ya kompensasinya kalau si Asus mereka punya istilahnya eGPU, di mana eGPU nya punya RTX 3080, mungkin yang menggunakan itu bisa main di 4K kali ya, nah, dan juga saat kita bicara sebagai unit stand alone, I.O. port dari notebook ini akan terasa terbatas banget gitu ya, karena dia cuma punya 1 Type A, dan sisanya Type C nya cuma ada 2 gitu, itu akan membuat teman-teman akan butuh tambahan USB hub dan lain-lain, itu akan terasa kepake sekali, dan ya well, untuk orang-orang yang menggunakan XG Station, sekali lagi di situ ada tambahan ekspansi yang lain juga, jadi kayaknya XG Station nya akan kepake sekali gitu, tapi jadi berarti orang yang menggunakan notebook ini sebagai unit stand alone, harus siap untuk punya USB hub, untuk tambahan terakhir di sini gue akan bahas mengenai suhu, kayaknya di sini cukup mudah untuk melihat bahwa kayaknya itu sudah melakukan segala cara untuk menekan suhu prosesor ini, gitu kan, mereka udah pake liquid metal paste, kemudian juga heat pipe yang ada di dalam sini cukup termasuk relatif lumayan besar untuk saiz nya dia, nah, tapi di sini ukuran chassis nya akan jadi limitasi, dan kalau ngeliat kondisi kayak begini, suhunya saat kondisi default, ya gue tidak akan jadi permisif dan bilang itu suhunya dingin, enggak, 90 itu tidak dingin gitu kan, tapi suhu sistem di kondisi defaultnya ini cukup tinggi, dan untungnya di sini, kita masih bisa bikin pendinginnya bekerja lebih baik lagi saat kita pindah ke tent mode, yang kayak begini, gitu ya, jadi saat suhunya di tent mode, dia akan mulai masuk ke kategori lumayan wajar, yang jadi problem, saat kondisinya tidak ideal, gimana gue mengunjungi di suhu ruangan yang dingin, bagaimana kalau ini notebook ditaruh di sebuah istilahnya di sebuah meja, kemudian juga ini agak ketutup tempatnya, jadi istilahnya yang di depan exhaust itu agak ketutup, bisa jadi prosesor tersebut akan susah mempertahankan performance nya saat dikasih worst case load, worst case ya, berarti 8 core 16 thread, bukan kerjaan biasa kayak browsing atau bukan kerjaan gaming, tadi teman-teman udah lihat saat kita gaming, di mode laptop suhunya sangat normal, nah, jadi saat kondisinya tidak ideal, dimana teman-teman ada di ruangan yang panas, kemudian dia ditaruh di mode laptop, dan punya workload berat sekali, yang istilahnya continuous dan terus-terusan, gitu, apa yang bisa dilakukan? yang bisa dilakukan adalah pindahan ke tent mode, atau teman-teman puas dengan silent mode, di silent mode ini prosesor akan jalan di sekitar 25 sampai 35 watt, dengan suhu yang lebih manageable, kurang lebih kayak begitu, jadi hopefully pembahasan gue untuk ROG Flow X13 dan juga Ryzen 95980HS ini memberikan informasi yang berguna, bagi teman-teman sekalian yang ingin lihat bagaimana teknologi-teknologi baru yang ada, dan gue cukup kagum bagaimana sekali lagi mereka bisa muat 8 core 16 thread yang salah satu yang paling kencang saat ini, ke notebook sekecil ini, gitu ya, dan kayaknya saatnya melakukan hal paling berat, bagi gue yaitu berpisah dengan Flow X13 abis ini, sayangnya nggak boleh dipinjam selamanya unitnya, jadi gitu aja, gue Alfa dari Jagat Review, Jagat OC, sampai jumpa di video gue yang berikutnya, bye-bye!